Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ada di daerah Soekbumi Daerah Soekbumi, Pelabuhan Batu Tempatnya ini di Gualalai Karena kita udah di Gualalai kita tanya dulu sama Agang Sobirin Jadi gimana ceritanya di Gualalai Mungkin ada tempat apa Mungkin ada suatu kejadian apa kan Assalamualaikum ga Jadi gini jam Jadi Gualalai ini udah sejak lama atau gimana nih? Ya kalau dari Gualalai ini sih udah dari lama ya Karena itu udah dari zaman dahulu Udah ratusan tahun Oh itu udah ratusan tahun Kata Teng Sobirin udah ratusan tahun Akhirnya udah ngebentuk sendiri kan? Ya ngebentuk sendiri Ngebentuk sendiri Mungkin kan ga ada ceritanya Cerita kan? Mungkin ini tempat apa dulunya? Kalau dulu sih persisnya ga kurang tau ya Menurut keyakinan yang datang kesini Itu yang kesini itu ya tempat tirakat lah Tempat tirakat Ya penjelasan-penjelasan pada leluhur disini Ya tergantung kita keyakinannya Berdoa berdoa berdikir di dalamnya Ya selanjutnya merinta keriduan yang dari yang maha kuasa lah Mungkin diterangkan Eta kan ayah opat Goa Mulai di Ageng Lebih ke Nualit Dasar diterangkan Eta naunan way Yang kecil yang ujung paling pinggir Rualanak Rualanak Ya Rualanak Disitu ada juga buat tirakat Yang tengah ini yang gede Buat lalai Buat lalai Disitu ada banyak Ada produksi juga disitu Kotoran lalainya kan bisa dibuat pupuk Jadi lalai itu Mas lalai itu Kelelawar Kelelawar Tau lalai itu kali lawar Kelelawar Kalau bahasa nangisnya kelelawar Yang di sebelah sana Gua manik Gua manik Yang paling pinggir Gua hanuman Yang paling pinggir lagi Gua kunti Gua kunti itu Kok bisa namanya gua kunti Apa Ada Cinta Mungkin ada Kunti Biasanya kunti itu kan mungkin Mungkin anak Emang persis begitu Karena Kalau dulu-dulu Sering keluar Dia keluar Nyampurin Ketawa-ketawa Disitu Itu harus di gangguan Ya sebatas ketawa doang sih Ketawa Tadi ketika gua lalai Tempat tirakat Setawakang Tempat tirakat itu mungkin Siapa Dulu Yang para Sesebu Mereka lalu Yang pernah tirakat Setawakang Dari sejarah Cerita Mungkin seperti Bungka dan Prabu Sriwangi Bungka dan Prabu Sriwangi Bungku Ratu Bungku Ratu Bungku Ratu Bungku Ratu Bungku Ratu Bungku Ratu Jadi ini orang-orang Orang-orang besar Orang-orang penting Kayaknya ini juga tempat Pertemuan juga Pertemuan Terus tadi kita lihat Ini ada disana Ada kayak pemandian Itu Ada sumur Nah itu sumur Disebut kalau disini Sumur karomahnya Kalau orang misalnya Mandi Apa itu Mataatnya Mungkin dari situ Ya kalau dari manfaatnya sih Kita secara garis besar ya Buat membersihkan badan ya Membersihkan badan Maksudnya Membersihkan badan kita kan Siap Kalau mandi kan Intinya Itu tergantung Keyakinan masing-masing Tergantung Niat di hati masing-masing Ya Ada yang Istilahnya Tergantung dia Petunjuk dari Dari awalnya Dia ke situ Mau apa gitu Oh ya Jadi tergantung dari Niat hati Niat hatinya Masing-masing punya niat Masing-masing Masing-masing gitu Kita kan cuman Istilahnya Kalau kata orang Sudah itu nyareat Oh syareat Hakikat kan Yang kuasa Antara kan Antara Sebenarnya Syareat Torekat Hakikat kan Kalau syareatnya kita Istilahnya kita Ya Semua kita Istilahnya Si abang ini Kenal sama ini Syareatnya Torekatnya kita yang Ngerjain disana Hakikatnya Kuasa yang Menentukan Terima kasih Torek Menyelesaikan dari Kang Sudirin tadi Kang Mungkin saya mau nanya sedikit Nampakkan ya Dari ke beberapa Gua-gua kecil itu Mungkin bisa dijelaskan Mana-mana Gua yang biasa dipakai Untuk petilasan Atau mana yang dipakai Untuk Orang-orang yang berkunjung Di gua Mana biasanya Seringnya Yang biasa Dikunjungi itu Cuman ada dua Dari sekian Banyak gua itu Cuman ada dua Ada gua landak Sama gua manik Itu Yang sering Yang sering Banyak orang Yang sudah Dibulangnya Termasuk lah Orang dari mana-mana Dari luar Dari luar Dari kemarin Dari Palembang Dari Palembang Dari Negeriya Ada Dari Negeriya Oke Lalu Untuk dari gua Yang tadi kita kunjungi Itu Mungkin Akan bisa Terangkan Apa nama guanya Dan Sesepu Atau itu Petilasan Dari mana Yang diterangkan Awal tadi Gua apa namanya Tadi Yang gua manik Gua manik Dulu Petilasannya Yang terhadu Kayak nama orang Dia Manikmaya Manikmaya Dia yang Komunisi Di situ Asal Yang itu Jadi Namanya sebuah Manik Manikmaya Jadi Memang ada ceritanya Tapi yang Gak kayak Orang-orang yang Diceritakan Kalau di Google Di Youtube Itu Kesuliran Bukan Itu Salah Salah Menaksikan Sering Sering bertanya Orang-orang Di sini Katanya Di sini Tempat Kesulian Banyak Dari mana-mana Juga Tapi Di sini Kita Di sini Berdoa Berdoa Sama Yang Yang Itu Kita Denguruskan Mungkin Yang Sikit Bukan Belum Paham Jadi Sudah Paham Tapi Belum Terlalu Menyelami Kenapa Mereka Kesitu Intinya Dia Kesitu Oke Lalu Selama Akang Berada Di sini Kira-kira Mungkin Bisa Dijelaskan Apakah Gua-gua Ini Berat Disalah Gunakan Oleh Pemuda Pemulis Tempat Mohon Maaf Mungkin Untuk Hal-hal Yang Aneh Berhubungan Lalu Apakah Ada Kejadian Goib Yang Menimpa Dulu Ada Di Tempat Itu Disitu Yang Tidur Yang Dulu Kabur Itu Yang Kabur Dulu Selama Disini Suara 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 Ya Tidak Bedanya Manusia Lihat Ramai 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 Semua Kalau datang Assalamualaikum Selamat Dalam Untuk Orang Yang Datang Kalau Misalnya Dia Salah Ataupun Dia Sogolah Itu Sebelumnya Pernah Sesuatu Yang Berlipa Atau Apa Tidak Ada Lalu Apa Ada Orang Yang Datang Sini Bertujuan Untuk Penarikan Benda Benda Goib Saya Tau Akang Dan Biasanya Apakah Berhasil Atau Ada Kejadian Yang Memang Dijinkan Oleh Penunggu Mengambil Mengambil Barat Enggak Yang Pertama Untuk Sejarah Dibatang Dulu Dulu Kita Biar Tau Terima Terima Kasih Jadi Kita Sudah Tau Sedikit Cerita Di Gualalai Daerah Sukabumi Pelabung Tatu Jawa Barat Jadi Kita Sudah Dapet Sedikit Cerita Dari Setelah Ini Mungkin Kita Berapa Hari Lagi Kita Kembali Ke Palembang Ini Palembang Seperti Tujuan Kita Sini Sudah Sampai Alhamdulillah Mungkin Diapkan Doanya Selamat Sampai Tujuan Sini Apakah Ada Kurang Sesuatu Apapun Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh